Halo kalian semua apa kabarnya selamat datang kembali di channel nonton alur jadi di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Blood and Bone film ini sendiri bercerita tentang seorang narapidana yang memutuskan menjadi petarung jalanan setelah keluar dari penjara namun sebenarnya dia melakukan itu karena memang ada tujuannya penasaran dengan kelanjutan filmnya langsung saja kita ke alur ceritanya di sebuah penjara di Amerika ada seorang pria bernama Bon akan dikeroyok oleh Jesse dan anak buahnya namun dengan badan kekar dan kemampuan belah dirinya Bond dengan mudah mengalahkan mereka Singkat cerita Bon akhirnya keluar dari penjara Bon pun menyewa salah satu kamar di sebuah rumah pemilik rumah itu bernama Tamara dikarenakan di kota itu mempunyai tingkat kriminalitas yang cukup tinggi Tamara pun membuat beberapa peraturan untuk tamunya yaitu dilarang berhubungan dengan gangster dilarang membawa wanita ke kamar dan dilarang minum amar di rumah itu karena Bon memang seorang pria baik-baik dia pun menyetujui persyaratan itu bahkan langsung membayar uang sewanya di sisi lain di sudut kota itu sedang diadakan pertarungan jalanan dimana terdapat seorang petarung tak terkalahkan yang selalu memakai roll rambut berikutnya seorang petarung dari Texas yang dijuluki The Cowboy melawan jagoan dari para mafia bertubuh raksasa yaitu The Hammerman tidak sampai 30 detik The Hammerman menghancurkan lawannya seorang petinggi mafia bernama James sangat senang karena petarungnya masih tak terkalahkan kemudian terlihat Bon mendatangi promotor tinju di mobilnya Bon berani membayar mahal untuk bertarung melawan The Hammerman terlihat Bon yang naksir sama pacarnya James yang bernama Angela jelas James tidak terima dengan perbuatan Bon karena berani memandangi kekasihnya sejak saat itu Bon resmi menjadi petarung jalanan di sana untuk bisa melawan Hammerman Bon harus terlebih dahulu menaikkan namanya dengan cara bertarung dengan para petarung lainnya hanya butuh dua tendangan bagi Bon untuk mengalahkan lawannya itu Pinball pun sangat terkejut melihat kehebatan Bon dengan kemampuannya Pinball yakin Bon bisa mengalahkan Hammerman nanti entah mengapa Bon hanya tertarik dengan Angela dan meminta Pinball menceritakan siapa itu Angela ternyata dulu Angela sudah menikah dengan seorang pria bahkan dia sudah hamil lalu James menjebak suami Angela hingga dijebloskan ke penjara kemudian James menjadikan Angela seorang pecandu hingga Angela bertekut lutut dan menuruti semua perintahnya lalu Pinball mengantarkan Bon pulang pertarungan Bon dan Big L sudah menyebar sehingga James melihat video pertarungan itu James pun mulai penasaran siapa Bon sebenarnya sekarang Bon mulai akrab dengan keluarga pemilik rumah bahkan Bon main catur dengan bapaknya Tamara bernama Roberto tak lama kemudian Pinball datang menjemputnya untuk menuju ke sebuah tempat pertarungan para wanita sedang bertarung di sana dan dimenangkan oleh salah satunya yang bernama Vereta lalu Pinball menghampiri bandar di sana untuk mempertemukan petarung terbaik mereka Bon akan berhadapan dengan pria kekar bergigi emas dan lagi-lagi Bon hanya membutuhkan satu pukulan untuk mengalahkannya sating senengnya Pinball keceplosan ngomong kalau Bon bisa mengalahkan dua orang sekaligus jelas si bandar langsung menyetujuinya Bon pun dengan mudah mengalahkan mereka namun si bandar curang dan tidak mau membayar atas kekalahkannya dia bahkan menyuruh semua petarungnya untuk melawan Bon Bon pun mengambil paksa uangnya Hari demi hari Bon dan Pinball bertarung ke semua tempat pertarungan dan Bon mengalahkan semua pentolan-pentolannya Sempat Bon mendapat lawan tangguh namun Bon berhasil menang dengan mematahkan tangan lawannya Pinball kini bermandikan harta dan mengganti mobilnya dengan mobil mewah Tak lupa Pinball berterima kasih kepada Bon karena tanpa dirinya dia tidak akan sekaya sekarang Sesampainya di dalam Tamara melihat bekas luka di kepala Bon Tamara pun membantu mengobati luka di kepalanya Di sana Tamara bertanya apakah kamu punya keluarga Mr. Bon Bon menjawab kalau dulu memang dia punya keluarga Kemudian Bon mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang anak-anak Tamara yang ternyata semuanya anak adopsi Bon bertanya tentang anak terkecil Tamara yang bernama Jared yang selalu berdiri di depan jendela Tamara mengatakan kalau Jared masih berharap suatu saat ibunya kembali Malam berikutnya pertarungan antara Bon dan Hammerman akan dimulai Terlihat Hammerman yang diberi suntikan penambah tenaga di tubuhnya Pertarungan akhirnya dimulai Bon tahu Hammerman sangat berbahaya Sehingga dia mengamati setiap gerakannya dengan seksama Hingga akhirnya Bon berhasil mengalahkannya Setelah itu James memberikan uang taruhannya Di sana dia mengundang timbol dan Bon untuk ngobrol-ngobrol santai di rumahnya Dan Bon pun langsung mengiakannya Saat itu juga Bon pergi ke rumah James Di sana James mengajak Bon masuk ke ruangan samurai koleksinya James mengatakan kalau ada kelompok orang kaya yang suka melihat pertarungan jalanan Kelompok itu disebut The Consortium Salah satu orang kaya itu bernama Franklin Seorang pedagang senjata ilegal terbesar di dunia Franklin juga mengadakan kompetisi pertarungan jalanan Untuk dilihat oleh anggota Consortium Dimana hanya petarung terhebat yang boleh ikut ajang tersebut James pun mengajak Bon untuk mengikuti pertarungan itu Dengan melawan petarung terbaik Franklin bernama Pretty Ball Price Untuk melawan Price, mereka harus bertarung 5.000 dolar Dan Bon harus menaikkan peringkatnya Bon pun akan mempertimbangkan tawaran itu terlebih dahulu Karena tahu Bon naksir Angela James pun memaksa Angela untuk melayani Bon Angela pun tidak bisa berbuat apa-apa Dan mau tak mau harus menurutinya Saat Angela bertemu dengan Bon Dia langsung menodongkan pistol ke arah Bon Bon pun langsung menunjukkan foto, yang ternyata adalah foto suami Angela Suami Angela yang bernama Danny Meminta Bon untuk menjaga Angela dan juga anaknya Danny sendiri adalah teman satu sel Bon saat di penjara Namun sayangnya Jesse dan anak buahnya membunuh Danny Ternyata Angela rela mengikuti James Agar James tidak membunuh Danny dan anaknya Akan tetapi, Angela tidak tahu di mana anaknya sekarang Apakah masih hidup ataukah sudah mati? Bon mengatakan kalau anak Angela masih hidup Dan dia mengetahui keberadaannya sekarang Mendengar kabar itu, Angela pun sangat bahagia Kemudian Bon meminta Angela acting di depan James Dan Bon memohon kepada James Untuk membawa Angela sementara waktu James pun menyetujuinya Asalkan Bon mau bertarung untuknya Kemudian Bon membawa Angela ke rumah sakit Untuk direhabilitasi Bon ingin Angela benar-benar sehat saat mempertemukannya Dengan anak Angela nanti Di lain sisi, James menemui Franklin untuk memberikan uang 5.000 dolar Agar petarungnya bisa melawan Price Franklin sempat menolak karena mengira petarungnya adalah Hammerman Karena menurutnya, Hammerman tidak setara dengan Price Lalu James meyakinkan Franklin Kalau petarungnya yang sekarang jauh di atas Hammerman Akhirnya Franklin pun menyetujui dan memberi James kesempatan Pada malam harinya, ayah Tamara yang bernama Roberto ditemukan tewas Tamara tak habis pikir, di lingkungannya sekarang makin hari makin tidak aman Bon pun menenangkan Tamara hingga akhirnya tidur bersama Saat terbangun, James sudah berada di rumah Tamara James meminta Bon bersiap untuk bertarung dengan Price Namun Bon menolak karena dia masih mempertimbangkannya Mendengar itu James pun pastinya sangat marah Dia sempat menodongkan senjata ke arah Tamara Sebelum akhirnya dia pergi dari sana Kemudian James meminta anak buahnya untuk membunuh Pinball Angela dan Tamara beserta anak-anaknya Saat Hammerman menghajar Pinball di Chave Tiba-tiba Bon muncul di sana Hingga Hammerman dan anak buah James semuanya tewas Kemudian Pinball dan Bon menjebak anak buah James dan menghabisinya di sana Sekarang tinggal tersisa James seorang diri Mengetahui sedang diburu, James menjebak Bon dengan memberi sinyal Agar bisa menggiring Bon ke tempat pertarungan Franklin dan anggota konsorsium lainnya sudah ada di sana Tentunya dengan pengawalan yang super ketat Bon pun tidak bisa menolak bertarung karena dia akan langsung ditembak Bon bertanya kepada James kenapa dia menjebaknya Diluar dugaan James mengakui semua kejahatannya Termasuk membunuh Roberto dan menjebak Danny masuk penjara Bahkan James mengakui dialah yang menyuruh Jesse membunuh Danny Ternyata semua ucapan James tadi diam-diam sudah direkam Dan Pinball langsung mengirim rekaman video itu ke polisi Price akhirnya datang Dia meremehkan Bon dan akan melawannya tanpa melepas setelan jasnya Dan pertarungan sengit pun terjadi Price akhirnya tak berdaya hingga Bon akan mematahkan kakinya Namun Bon menyerah agar James kalah taruhan Tentu saja James marah dan langsung menyerang Bon dengan pedangnya Franklin pun memberikan Bon pedangnya agar pertarungan seimbang Namun Bon membuang pedangnya Dan akan menghadapi James dengan sarung pedangnya saja Saat Bon menebas tangan James Tiba-tiba polisi datang dan Bon langsung pergi dari sana Di akhir film Angela akhirnya bertemu dengan anaknya yang ternyata adalah Jared Bon sendiri memutuskan akan pergi dari sana Dia memberikan uang segepok kepada Tamara Agar Angela dan Jared diizinkan tinggal di rumahnya Saat akan pergi Pinball menawari Bon tumpangan Namun Bon menolak karena dia ingin melupakan semua Dengan pergi ke tempat yang sangat jauh Lalu film pun tamat Oke guys sekian dulu video kali ini Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!